Sementara itu jelang pelaksanaan ibadah haji 1445 Hijriah, Menteri Agama Yaakut Qolil Qomas melakukan kunjungan kerja ke Arab Saudi untuk mengecek kesiapan layanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci. Salah satu layanan yang dicek adalah bus jemaah haji di terminal Ship Amir, Mekah demi kenyamanan jemaah terdapat bus yang memiliki fasilitas rumah, lansia, dan disabilitas. Nantinya setiap bus akan beroperasi 24 jam penuh yang melayani 22 rute dan berhenti di 76 halte yang dijaga petugas haji Indonesia. Selain mengecek bus, rencananya Menteri Agama juga akan mengecek kesiapan terkait dengan layanan, catering, dan hotel jemaah di Mekah dan juga di Madinah. Sekarang kita lihat kesiapan beberapa bus dan kesiapan jemaah, baik untuk pesulawat maupun pesantar kota dari Mekah ke Cidang. Jadi saya kira meskipun saya lihat ada kemajuan yang lebih baik dibanding tahun lalu. Ada berapa perbaikan, namun saya juga punya berapa catatan yang saya kira...